Inilah para wakil Asia Tenggara yang akan berlagak dalam pemilihan Miss World edisi ke-71 yang akan diselenggarakan di India. Indonesia Audrey Vanessa Susilo lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 23 Desember tahun 1999. Saat dinobatkan sebagai pemenang Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa masih tercatat sebagai seorang mahasiswi magister di Monash University Melbourne, Australia dengan jurusan Banking and Finance. Mewakili Provinsi Sulawesi Utara di ajang Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa sebelumnya merupakan winner Nona Manado pada tahun 2022. Selain jago dalam bermain alat musik diantaranya piano, viola, gitar, dan drum, ternyata Audrey Vanessa juga kuasai empat bahasa dunia yakni Indonesia, Inggris, Mandarin, dan Perancis. Audrey Vanessa memiliki sebuah advokasi bernama Reformers yang bergerak dalam misi penyelamatan terumbu karang. Audrey Vanessa yang pernah menjadi finalis gadis sampul pada tahun 2013 memiliki hobi diantaranya diving, mendaki gunung, arung jeram, basket, dan bermain ETV. Ayah Audrey Vanessa bernama Abraham Susilo yang memiliki keturunan Indonesia Tionghoa, sementara sang ibu Henriette Subijano keturunan Minahasa. Audrey Vanessa Miss World Indonesia Thailand Tarina Botas yang merupakan seorang model dan pageant fighter keturunan Afrika Seratan dan Thailand, dinobatkan sebagai Miss World Thailand 2023. Tarina Botas yang berasal dari Phuket, Thailand saat ini berusia 26 tahun. Untuk pendidikan, Tarina Botas memegang gelar di bidang perdagangan dan ekonomi dari University of South Africa. Ada pun pencapaian Tarina Botas dalam dunia beauty pageant diantaranya, pernah mewakili Afrika Selatan dalam ajang Miss Internasional pada tahun 2016. Kemudian top 12 Miss South Africa 2018, top 10 Miss Grand Thailand 2019, first runner-up Miss Universe Thailand 2021. Sedangkan untuk advokasi, Tarina Botas memiliki advokasi yang bernama Good Gardens The Uplifting Project yang bertujuan membantu orang-orang yang membutuhkan dengan memberi makan keluarga dan memberikan biasiswa sekolah untuk anak-anak. Malaysia Sabahan, Wena Nita Angang lahir pada 8 Mei tahun 1996. Wena Nita Angang yang merupakan seorang model memiliki tinggi badan 175 cm. Selain itu, Wena Nita Angang berprofesi sebagai data science dan advokat hipoterapi. Wena Nita Angang merupakan lulusan dari Sunway University dan Lancaster University. Ada pun prestasi dari Wena Nita Angang diantaranya, winner Miss Planet Malaysia 2016 dan unduk ngadau Kuala Penyu pada tahun 2018. Sabahan, Wena Nita Angang, Miss World Malaysia 2022. Philippines Gwendo Line Bolivar Fornil lahir pada 11 Juni tahun 2000. Gwendo Line yang merupakan keturunan Perancis dan Philippines merupakan seorang model. Gwendo Line lahir dan dibesarkan di Perancis kemudian hijrah ke Philippines saat usianya masih 18 tahun. Gwendo Line Fornil berhasil menyelesaikan pendidikan dari jurusan ekonomi di Oxford Brokers University London. Gwendo Line mahir dalam memainkan alat musik diantaranya biola, gitar, dan piano. Ada pun proyek sosial yang dijalankan oleh Gwendo Line Bolivar Fornil diantaranya menyekolahkan anak-anak kurang mampu di Philippines. Gwendo Line juga seorang tutor bahasa Inggris di Philippines. Vietnam Huy Nguyen Maipong lahir pada 30 September tahun 1999. Huy Nguyen Maipong merupakan seorang model yang memiliki tinggi badan 170 cm. Huy Nguyen Maipong mahir dalam berbahasa Inggris. Selain itu, ia juga seorang multi-talenta yang bisa menyanyi, menari, bermain piano, dan menjadi MC. Sebelum dinobatkan sebagai Miss World Vietnam 2022, Huy Nguyen Maipong merupakan top 5 Miss Vietnam pada tahun 2020. Huy Nguyen Maipong yang berasal dari Dong Nai juga pernah menjadi winner beauty of mercy. Myanmar Yun Tin Tin Wei, gadis etnis danu ini berasal dari Pindaya, Myanmar. Pada saat penobatan sebagai Miss World Myanmar 2023 yang berlangsung pada Minggu 1 Oktober 2023 bertempat di Kompleks Heksagon Yangon, Myanmar. Yun Tin Tin Wei masih berusia 19 tahun. Meski demikian, Yun Tin Tin Wei juga berhasil memborong award diantaranya Media's Choice, People's Choice, dan Beauty with a Purpose. Yun Tin Tin Wei, Miss World Myanmar 2023 Cambodia Tang Shrapish berhasil dinobatkan sebagai Miss World Cambodia 2022 pada 7 Juli 2022 malam waktu Cambodia. Tang Shrapish berhasil menyisikan 19 gadis lainnya yang berasal dari penjuru Cambodia. Singapore Oh Weki merupakan lulusan La Salle College of Art dengan jurusan Fashion Design. Pada saat dinobatkan sebagai pemenang Miss World Singapore 2022, Oh Weki tengah melanjutkan studi master di Raffles Design Institute Singapore. Oh Weki yang merupakan seorang model dan seorang wira usahawan muda yang menjalankan bisnisnya sendiri sebelumnya merupakan top 6 Miss World Singapore 2021. Oh Weki, Miss World Singapore 2022. Laos Ponvilai Luanglat yang sebelumnya merupakan first runner-up mengantikan posisi sang winner Miss World Laos 2021. Ong Zavan Saupadhafi yang mengundurkan diri karena masalah batasan usia. Ponvilai Luanglat, Miss World Laos 2021. Stefanie Melbaje, the 66th Miss World from Puerto Rico. Manushit Silla, the 67th Miss World from India. Vanessa Ponselion, the 68th Miss World from Mexico. Tony Nsing, the 69th Miss World from Jamaica. Karolina Bielavska, the reigning Miss World from Poland. And who will be the next Miss World? Kon Benegi Agi Miss World. Segedar informasi, ajang kecantikan Miss World edisi ke-71 diselenggarakan di India. Serangkaian kegiatan karantina akan dimulai pada tanggal 19 Februari 2024 dan Grand Final Miss World edisi ke-71 diselenggarakan pada 9 Maret 2024. Kompetisi Miss World edisi ke-71 yang digelar di India diikuti oleh sebanyak 120 negara partisipan. Pelaksanaan utama gelaran Miss World edisi ke-71 akan diadakan di dua kota yakni New Delhi dan Mumbai. Kemudian pada tanggal 20 Februari 2024 akan digelar opening ceremony yang bertempat di di Ashok New Delhi. Dan nantinya Grand Final Miss World edisi ke-71 yang digelar pada 9 Maret 2024. Digelar di Gio World Convention Center Mumbai, India dan live streaming di Sony Live. Dan pastinya akan ada berbagai macam program kegiatan karantina di antaranya Top Model, Spot Challenge, Talent Vinyl, Multimedia Challenge, Head-to-Head Challenge, Beauty with a Purpose Challenge, dan Fast Track sebagai sub-contest. Good luck Audrey Vanessa, Miss World Indonesia. Karolina Bielawska, the reigning Miss World from Poland. And who will be the next Miss World? Konbenegi, agi Miss World.